PLN Nusantara Power berhasil mendobrak tradisi menghasilkan green hydrogen untuk pertama kalinya di Indonesia. Inilah lompatan PLN Nusantara Power yang akan mendorong dan mengakselerasi arah Indonesia dalam percepatan transisi energi, mewujudkan net zero emission di tahun 2060. Terima kasih Anda masih bersama kami, Info7 Melang Raya. DPD Kota Melang gerapat paripurna dengan agenda penyampaian penjelasan wali kota terhadap perancangan KUAPPAS APBD tahun anggaran 2025 dan penyampaian penjelasan wali kota terhadap perancangan KUAPPAS APBD tahun anggaran 2024. PJ Wali Kota Melang berharap setelah penyampaian penjelasan KUAPPAS APBD tahun anggaran 2025 dan KUAPPAS tahun anggaran 2024 segera dilakukan evaluasi oleh DPRD Kota Melang. Rapat paripurna dengan agenda penyampaian penjelasan wali kota terhadap perancangan KUAPPAS APBD tahun anggaran 2025 dan penyampaian penjelasan wali kota terhadap perancangan KUAPPAS APBD tahun anggaran 2024 berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Kota Melang. Rapat dengan dua agenda tersebut dibimbing oleh Ketua I dan Wakil Ketua II DPRD Kota Melang dan dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPRD Kota Melang, PJ Wali Kota Melang, Dr. Insinyur Wajuhidayat MM, Kepala OPD, serta seluruh Direktur Perusahaan Daerah Kota Melang. Dalam rapat ini, pimpinan rapat kemudian memberikan waktu kepada PJ Wali Kota Melang untuk menyampaikan penjelasan wali kota terhadap perancangan KUAPPAS APBD tahun anggaran 2025 dan penyampaian penjelasan wali kota terhadap perancangan KUAPPAS APBD tahun anggaran 2024. Usai penyampaian penjelasan PJ Wali Kota Melang, pimpinan rapat kemudian menutup rapat tersebut. Usai penyampaian penjelasan wali kota terhadap perancangan KUAPPAS APBD tahun anggaran 2025 dan penyampaian penjelasan Wali Kota terhadap perancangan Kupa PPAS-ABBD tahun anggaran 2024 PJ Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wajuhidayat MM mengatakan bahwa penjelasan ini masih secara umum diajukan dan masih akan dilakukan evaluasi KUAPPAS dengan anggota DBRD Kota Malang PJ Wali Kota Malang juga menambahkan bahwa target penerimaan ABBD tahun 2024 optimis akan tercapai apabila ABBD tahun 2024 sudah jelas akan menjadi acuan dalam pembahasan RAPBD tahun 2025 mendatang Jadi kita masih secara umum kita mengajukan dan tentunya ini kita melihat dengan kondisi saat ini terkait dengan keuangan daerah dan juga kita evaluasi terkait dengan sirupaya kemarin dan tentu juga akan menjadi bahan penyembahasan karena kita masih kuah PPAS dan masih umum nanti setelah ini dan lanjutkan dengan RAPBD 2025 baru kita akan bisa memberikan secara teknis dan inci dengan penimbangan-penimbangan dan juga hasil koordinasi untuk membahasan dengan BPRD Matamalang yang agak sedikit berizinhan di Kupa ya di Kupa PPAS karena ini nanti akan kita segerakan karena nanti di bulan September nanti kita akan bisa menggunakan dari Kupa ini kita baru ABBD jadi kita akan cepat jadi dua penyampaian ini kita itu masih ada perangka umum jadi ini pelafon anggaran sementara ya jadi cara umum kita sampaikan dan tentunya ini bukan ada perubahan-perubahan masih prediksi dari kami dari TAPD untuk menyampaikan kan boleh kan kita target di tahun tentu kita akan salah satu makanya ini masih kuah PPAS salah satu untuk kita membuat prediksi yang ABBD 2025 itu juga akan berdasarkan dari ABBD perubahan di tahun anggaran 2024 ya jadi nanti kita akan bahas yang awal ini terkait dengan Kupa dan ABBD perubahan dari 2024 dari situ nanti apabila ABBD 2025 tidak jelas nanti juga akan menjadi bahan kita untuk pembahasan di RABBD 2025 Simon Alfrido melaporkan